Halo mas bro ini kita lanjutkan proses pemasangan Jupiter Z ya atau pegajet R setarah mesinnya mas bro kita lakukan pemasangan pada piston ya untuk pemasangan piston usahakan jangan terbalik soalnya diameternya beda mas bro antara in sama X nya habis itu jangan lupa dikasih sedikit pelumas di bagian ring piston tujuannya supaya nanti saat melakukan pemasangan pada blok linernya mas bro ring pistonnya tidak nyelip atau tidak terjadi lipatan pastikan untuk pemasangan ringnya aman mas bro tidak terjadi nyelip atau ngelipat ya di bagian ring piston habis itu jangan lupa mas bro roll timing yang disebelah bawahnya ya mas bro dan lakukan pemasangan pada pakingnya kita lanjutkan untuk pemasangan klep sama perklepnya ya mas bro untuk perklepnya jangan sampai kebalik ya habis itu habis itu untuk pemasangan pada kuku klep atau di bagian mariner klepnya mas bro ini tinggal di ganjala sama karet dan ditekan sedikit ya mas bro sampai betul-betul pemasangan pada kuku klep aman habis itu untuk pemasangan pen piano ini usahakan jangan terbalik yang ada dragnya taruh sebelah luar biar nanti pembukaan dan tidak susah mas bro dan lakukan pemasangan pada noken juga dan tinggal dilakukan pemasangan pada mesinnya mas bro untuk pengancingan baut yang baut tunggalnya mas bro di bagian headnya itu pastikan ringnya tidak ketinggalan dan tujuannya supaya oli tidak meremesh nantinya pada ataupun oli tidak mudah bocor ya mas bro di bagian bautnya itu jadi tujuan ring ada untuk penghalang oli supaya tidak keluar dan disampingnya menggunakan baut 8 untuk pengancingan baut yang di bagian headnya mas bro itu usahakan torsinya sama ya jadi barang itu seimbang kekuatannya seimbang atau torsinya seimbang mas bro dan lakukan pemasangan pada rantai temeng ya pada rantai temengnya ini untuk pemasangan rantai temeng sama untuk pemasangan topnya mas bro biar tidak nabrak itu silahkan di cek di video kami sebelumnya ada itu cara pemasangan rantai temeng supaya tidak nyelip anti gagal jadi pemasangan rantai temeng pastikan topnya pas ya mas bro di bagian kruas gigi kruas sama gigi di bagian noken as atau di bagian depannya untuk topnya pastikan sejajar mas bro pada titik headnya sama di bagian kruasnya mas bro sepi magnet sejajar ke arah depan lakukan pemasangan pada gigi primer pada mini starternya mas bro dan komponen lainnya yang ada pada magnet habis itu jangan lupa mas bro pemasangan pada sepi magnet ini tujuannya supaya nanti magnetnya senternya mas bro tidak lari sehingga titik pengapernya tetap jumpa kalau sepi magnet ketinggalan nanti sepeda motor susah hidup otomatis magnet tidak megang pada topnya pada fire pengapernya tidak pas mas bro dan lakukan pengancingan pada magnetnya mas bro pastikan pengancingan pada magnet itu kuat sehingga nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan mas bro dan tinggal lakukan pemasangan pada bak magnetnya mas bro untuk pemasangan pada bak magnet pastikan pakenya tidak ketinggalan sama pengancingan bautnya ya torsi pengancingan bautnya tuh harus rata ya mas bro tujuannya biar nanti pakenya tidak ada yang longgar ataupun baknya terjadi kemerengan yang akhirnya menyebabkan oli bisa merempes pastikan pemasangan bautnya pas dan torsinya seimbang tinggal lakukan pemasangan pada intek karbu atau karburator mas bro untuk pengancingan pada intek karbu pastikan bautnya kuat ya mas bro supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau ada angin yang keluar lewat intek karbu sehingga nanti apabila sepeda motor itu hidup gas akan selalu tinggi ataupun nanti kendalanya sepeda motor akan susah hidup dan lakukan pemasangan pada selang dan isapan minyaknya mas bro ya ini tujuannya supaya minyak biar masuk ke karburator melakukan pemasangan pada selang minyak jangan lupa mas bro untuk isapernya dikasih baut biar megangnya mas bro dan lakukan penyetelan pada klep atau sitel klep dan saat melakukan pemasangan pada koper rantai temeng ini mas bro itu pastikan menggunakan lem biar oli tidak merempes ya mas bro tidak terjadi kebocoran di bagian kopernya mas bro dan lakukan pemasangan komponen lainnya mas bro seperti pemasangan tutup rantai oke dan tinggal kita lakukan mas bro untuk penghidupan pastikan untuk penghidupan olinya naik ya mas bro pastikan olinya naik juga biar aman nanti mas bro saat perjalanan jauh kalau oli tidak naik suatu saat motor akan berkendala mas bro selamat menikmati selamat menikmati oke ya mas bro suaranya oke ya lumayan oke mas bro suaranya oke ya lumayan oke mas bro mungkin sekian dulu ya video kali ini sampai jumpa ya mas bro di video kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro